Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wassalatu wassalamu ala muhammadin Wa ala alihi wa shohbihi ajma'in amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan Dan kita akan memasuki Idul Fitri Idul Fitri sering disebut sebagai hari kemenangan Yaitu kemenangan umat Islam Setelah selama satu bulan melaksanakan Ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah sunnah lainnya Dengan Idul Fitri ini sering disebutkan manusia kembali kepada kesucian Kembali kepada fitrah manusia Rasulullah SAW bersabda Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan Atas dasar iman dan berharap pahala Dan ridho Allah SWT Maka akan diampuni dosa-dosanya Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Sebenarnya apa makna dari Idul Fitri tersebut? Secara bahasa kata Id Dalam Idul Fitri memiliki makna kembali Yaitu dari kata Adah Yang juga berarti kebiasaan Yang merupakan turunan dari kata Al-Adah Karena kaum Muslim merayakan satu sawal Sesuai dengan adat kebiasaan Yang berbeda-beda Sedangkan kata Fitri Berarti makan Yaitu yang berasal dari kata Aftoro Yuftiru Yang berarti berbuka Atau tidak lagi berpuasa Dengan demikian Jika digabungkan Kata Idul Fitri Berarti hari yang Diperbolehkan Untuk makan Atau Kembali makan Setelah berpuasa di bulan Ramadan Namun Sering juga Aydul Fitri Dimanai sebagai Kembali kepada Fitrah Yang berarti suci Ketika digabungkan dengan Kata Fitrah Maka Menjadi Aydul Fitrah Oleh karena Maka sebenarnya Kata Idul Fitri Dengan Idul Fitrah Itu berbeda Kalau Idul Fitri Maka berarti Kembali Untuk Berbuka Selama satu Setelah satu bulan Berpuasa Sedangkan Kalau kembali kepada Kesucian Maka berarti Aydul Fitrah Tetapi Kata ini sudah Tidak Asing lagi Yang sering disebutkan Yaitu Aydul Fitri Yang orang Memaknai Adalah Kembali kepada Kesucian Ini adalah Sebenarnya Merupakan kata Yang Salah Kaprah Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Idul Fitri Disebut Hari Raya Kemenangan Karena Pada hari itu Orang-orang Yang Sudah Berpuasa Ramadan Dapat Terlahir Kembali Sebagai Orang Yang Menang Mengendalikan Hawa Nafsu Setelah Sebulan Penuh Berpuasa Pada Ramadan Kaum Muslimin Melakukan Jihad Yaitu Jihad Akbar Berupa Mengendalikan Hawa Nafsu Di dalam Satu hadis Rasulullah S.A.W. Bersabda Abdulul Jihadi Ayyujahadar Rajulu Nafsahu Nafsaha Wahawah Jihad Yang Paling Utama Adalah Seseorang Berjihad Atau Berjuang Melawan Dirinya Dan Hawa Nafsunya Hadis Riwayat Ibnu An-Najar Dari Abu Zhar Yang Juga Diriwayatkan Oleh Abu Nu'aim Dan Ad-Dailami Kemudian Dalam Hadis Yang Lain Yang Sering Dikatakan Bapak Hadis Ini Do'if Yang Artinya Kurang Lebih Sama Dengan Hadis Di Atas Yaitu Rojakna Minal Jihadil Asghuri Ilal Jihadil Abebar Kita Kembali Dari Jihad Yang Kecil Menuju Jihad Yang Besar Yakni Jihad Melawan Hawa Nafsu Pemirsa Yang Diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Setelah Sedulan Penuh Berpuasa Kaum Muslimin Dapat Terlahir Kembali Dengan Fitrah Kemanusiaan Yang Suci Bersih Dari Dosa Dan Mendapat Kekuatan Baru Karena Sejatinya Ibadah Ibadah Ramadan Mengandung Dua Makna Yaitu Tajkiyatun Nafs Dan Tarbiyatun Nafs Bahwa Selama kita Melaksanakan Puasa di Bulan Ramadan Dan Melaksanakan Ibadah Ibadah Di Bulan Ramadan Itu Pada Hakikatnya Adalah Merupakan Tajkiyatun Nafs Penyucian Jiwa Dan Tarbiyatun Nafs Pendidikan Jiwa Dan Penguatan Jiwa Orang-orang Yang Melakukan Ibadah Di Bulan Ramadan Tersebut Sehingga Yang penting Sebenarnya Adalah Bukan Sekedar Meraih Kemenangan Tetapi Yang lebih Penting Lagi Adalah Bagaimana Mempertahankannya Karena Seringkali Untuk Mendapatkan Kemenangan Itu Bisa Diraih Dengan Mudah Tetapi Yang Tidak Kalah Sulitnya Adalah Bagaimana Mempertahankan Kemenangan Tersebut Yaitu Kita Mempertahankan Semangat Ibadah Kita Yang Kita Lakukan Di Bulan Ramadan Tersebut Di Hari-hari Dan Bulan-bulan Selanjutnya Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Menang Di Hari Raya Adalah Mereka Yang Meraih Ketakwaan Sebagaimana Yang disebutkan Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 183 Bahwa Tujuan Atau Hasil Akhir Dari Kita Berpuasa Di Bulan Ramadan Beribadah Di Bulan Ramadan Adalah La'ala Kuntat Takun Yaitu Agar Kita Bisa Meraih Ketakwaan Meraih Ketakwaan Itu Tidak Mudah Sebab Meraih Ketakwaan Itu Membutuhkan Perjuangan Yang Tidak Mudah Kemenangan Di Hari Raya Adalah Milik Orang-orang Yang Menang Dan Dalam Mengendalikan Hawa Napsunya Selama Bulan Ramadan Tersebut Kemenangan Itu Menjadikan Mereka Yang Melaksanakan Ibadah Di Bulan Ramadan Senantiasa Bisa Berfikir Dan Berberi Laku Positif Dengan Kemenangan Itu Pula Mereka Menjadi Pribadi Yang Paripurna Mereka Yang Menang Adalah Mereka Yang Mampu Untuk Meraih Nilai Nilai Ramadan Yang Perwujudannya Adalah Terlihat Pada Sejauh Mana Hablu Min Allah Wa Hablu Min Anas Hablu Min Allah Bagaimana Ibadah Kepada Allah Diluar Bulan Ramadan Dan Juga Hablu Min Anas Bisa Dilihat Dari Perilaku Yang Baik Dengan Sesama Manusia Yang Ia Lakukan Tidak Hanya Selama Bulan Ramadan Tetapi Juga Pasca Ramadan Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pridikat Sebagai Pemenang Yang Menuntun Kemampuan Untuk Mempertahankan Caranya Adalah Dengan Memelihara Tradisi Tradisi Yang Positif Yang Telah Dikerjakan Selama Di Bulan Suci Ramadan Walau Ramadan Telah Berlalu Walau Ramadan Telah Lewat Kita Harus Senantiasa Menjaga Istiqomah Kuantitas Dan Kualitas Ibadah Kita Harus Tetap Terjaga Inilah Kalau kita Ingin Bisa Menjadi Seorang Yang Pemenang Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Marilah Kita Jaga Nilai Nilai Ramadan Yang Sudah Kita Lakukan Dan Akan Kita Tinggalkan Ini Dan Kita Realisasikan Di dalam Kehidupan Nyata Setelah Nanti Ramadan Yaitu Sebagai Individu Sebagai Anggota Masyarakat Dan Sebagai Warga Negara Yang Baik Kita Selalu Menjaga Nilai Nilai Positif Yang Sudah Kita Lakukan Selama Di Bulan Ramadan Agar Kita Bisa Menjaga Kemenangan Di Bulan Ramadan Dan Agar Kita Bisa Meraih Kemenangan Setelah Kita Beribadah Di Bulan Ramadan Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Pada Kesempatan Kali Ini Mudah-mudahan Kita Bisa Meraih Ketakwaan Sehingga Kita Di Aidul Fitri Ini Menjadi Orang Yang Bisa Meraih Kemenangan Dan Yang Selanjutnya Kita Bisa Mempertahankan Kemenangan Tersebut Dengan Mentradisikan Nilai-nilai Positif Yang Kita Lakukan Di Bulan Ramadhan Demikian Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Wabila Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketakwaan 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 Ketakwaan